Salam sejahtera, selamat hari natal. Dimensi iman kristiani tak hanya sekedar ingin menjelajah berbagai perbungulan kehidupan, tapi juga menggali dan terus mengolaborasi kekayaan-kekayaan yang ada di sekitar natal. Nah kali ini kita akan memikirkan tentang gembala-gembala di padang yang hina, yang berbahagia. Ada apa dengan mereka? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Namun sebelum lanjut, Sosraku yang kekasih, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk natal yang boleh ada di kehidupan. Tuhan datang melawat kami. Bukan pesta ulan tahun seperti kebiasaan yang dilakukan banyak orang, tapi penghayatan mendalam akan keberpihakan Tuhan kepada kami orang berdosa. Karena itu biarlah natal sungguh menjadi momentum penting perenungan kami. Tak hanyut dalam kegemerlapan suasana pesta, tetapi justru berlabuh di perenungan yang mendalam akan kebenaran Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan natal yang sejati itu. Kami berdoa. Amen. Sosraku yang kekasih di dalam kitab Injin Lukas Pasal yang kedua. Lukas Pasal yang kedua, kisah gembala dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Sejumlah besar bala tentara surga yang menguji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat, malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka, Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesuatu yang terkasih menarik kalau kita membaca bagian ini. Mari kita menurusir dulu, mari kita memahami dulu siapa itu gembala. Sudah-sudah gembala adalah orang berdosa, bukan karena dia berbuat dosa, Tapi status abadi yang menempel pada dirinya. Orang-orang Parisi membuat klasifikasi orang berdosa. Yang orang berdosa itu ya pemungut cukai, disebut orang berdosa. Sekalipun misal andai kata umpama, Si pemungut cukai itu jujur, tempelan orang berdosa sudah ada pada dirinya. Nah, kalau si pemungut cukai dianggap orang berdosa, kenapa? Karena dia memungut cukai dari saudara sebangsa, Dan memberi atau setorkan kepada pemerintah pusat yaitu Roma, Yang mereka anggap tentunya kafir. Yang kedua, mereka akan menganggap orang berdosa siapa? Samaria. Samaria apapun baiknya, seberapapun luar biasanya, tetap saja orang berdosa. Itu sebab Yesus pernah memakai Samaria sebagai kisah dalam ceritanya tentang Samaria yang baik hati. Dan orang Yahudi tidak bisa menerima kenyataan. Maka waktu Yesus tanya, Menurutmu siapakah sesama dari orang itu? Dia katakan apa? Yang menolong itu. Dia tidak bilang Samaria. Samaria dianggap orang berdosa karena pemberentakan dalam sejarah. Kerajaan Israel pecah utara dan selatan. Selatan berpusat di Jerusalem. Utara berpusat di Samaria. Dan Samaria dianggap telah hilang dan menjadi penyembak berhala yang penuh dengan durhaka. Jadi pertama pemungut cukai. Kedua kemudian kita tahu adalah, Mereka yang berikutnya. Jadi tadi pertama itu adalah pemungut cukai. Kemudian adalah Samaria. Lalu ketiga adalah gembala. Gembala ini masuk dalam kelompok orang berdosa. Mengapa? Karena gembala seringkali dianggap menjadi gembala yang tidak jujur. Mereka dianggap seringkali menghilangkan domba. Jadi mereka seringkali dianggap lapor domba hilang dibakan singa atau harimau atau binatang buah sahabah pun. Padahal yang makan mereka. Katanya. Sehingga kalaupun si gembala ini adalah jujur, tetap status berdosa menempel pada dirinya. Ironis. Mereka penyama kulit atau pekerjaan-pekerjaan hina lainnya. Dianggap orang berdosa. Lagi-lagi bukan karena perbuatannya. Tapi dianggap berdosa menempel statusnya. Parisi sangat berkelas. Imam adalah orang-orang luar biasa. Nah, oleh karena itu Natal sebetulnya datang ke tengah-tengah situasi Yahudi. Bangsa pilihan. Di mana ada imam di sana. Di mana ada struktur majelis agama di sana. Bangsa pilihan orang-orang terhormat yang memandang gembala adalah orang hina, orang berdosa. Nah, gembala yang juga Yahudi dan bangsa pilihan ini tidak enak tidur di rumah. Tapi mereka harus mengembalakan domba dan malam itu mereka tidur di padang gurun. Untuk berharap karena nanti sekali pergi itu bukan sehari. Kadang dua, tiga hari bawa terus domba ini supaya makan begitu ya. Lalu nanti baru kembali. Jadi mereka bermalam dan mereka bertanding. Dengan bahaya yang ada. Mereka mengadu nyawa untuk menyambung nyawa. Mengadu nyawa dengan kengerian malam dan binatang buas. Untuk menyambung nyawa hidup dari hari ke sehari. Setelah itu pekerjaan mereka. Sehingga satu kali ini ada gempa bumi yang luar biasa dalam tanda betik. Gempa bumi karena malaikat menyatakan diri kepada gembala. Pasti gembala itu tersentak karena ini menjadi pengalaman pertama dalam hidup mereka. Tetapi menarik. Ketika gembala itu melihat malaikat. Malaikat datang menyapa mereka. Jangan lupa. Ini sudah menjadi satu penjungkir balikan sistem nilai. Pertama. Memang gembala adalah orang Yahudi. Memang gembala ini adalah terbilang dalam bangsa pilihan. Tetapi. Dia bukan pemuka agama. Dia bukan orang suci. Dia bukan orang penting. Bahkan sebaliknya. Dia dianggap orang berdosa. Nah. Waktu Tuhan datang pada Natal. Dia datang bukan kebaik Allah. Waktu Tuhan datang pada Natal. Dia Natal bukan ke gedung megah. Dia datang bukan ke pemimpin agama. Dia datang bukan ke pendeta. Bukan ke parisi yang selalu merasa diri dan hidup suci. Natal adalah keberpiakan Allah. Dimana Allah datang. Dan menyapa manusia. Dia datang ke padang rumput. Dimana gembala ada. Dan disanalah gembala itu mendengarkan berita. Berita surga diberikan kepada para gembala. Sehingga para gembala bersuka cita untuk apa yang mereka dengar. Bahwa telah lahir sang jurus selamat itu. Surga berpiak dan menunjukkan kelasnya. Surga mengkritik institusi agama. Karena itu jadi pelajaran penting. Natal tidak sama dengan pemimpin agama yang hebat. Natal tidak sama dengan orang suci yang menyambut Allah. No. Justru Allah mendatangi orang berdosa. Berpiak kepada mereka yang dipojokkan. Berpiak kepada mereka yang dihina. Dan mereka yang mempunyai jabatan glamour. Para pemimpin agama. Majelis agama waktu itu. Malah tidak tahu apa-apa. Itu menyedihkan bukan? Padahal mereka menyelidiki Alkitab. Dan mereka disebut Alitaura. Tetapi mereka lalai. Tetapi mereka alpah. Tetapi mereka salah. Ini menjadi pembelajaran penting. Saya sebagai pendeta. Asal lalu peka untuk melihat situasi ini. Seringkali hidup ini menjadi kacau balau dalam diri kita. Sebagai pendeta. Seringkali ada perasaan arogan dalam diri. Karena banyak berkotbah. Dan sudah banyak membicarakan kebenaran. Padahal banyak membicarakan kebenaran. Tidak sama dengan banyak berbuat benar. Nah jadi ini menjadi sesuatu yang lain bukan? Padahal banyak memberitakan Injil. Tidak sama dengan cinta Tuhan. Bisa jadi itu profesi, tugas. Yang harus diembang. Yang tidak bisa dihentikan. Dan ujungnya sama. Hanya untuk menyambung kehidupan. Atau mengumpulkan. Apa yang bisa dikumpulkan. Sebagai kenikmatan, harta. Seribu satu motivasi. Tapi biarlah itu urusan masing-masing dengan Tuhan bukan? Tetapi penting. Saya dan bagaimana mengkoreksi diri. Paling tidak diingatkan kepada peristiwa Natal itu. Yang diberitahu adalah gembala. Yang disebut orang berdosa. Bukan farisi Yahudi Imam Malita Orat. Yang menyebut diri suci. Yang menjadi perwakilan. Dari kebenaran. Ternyata tidak susah. Nah oleh karena itu pada waktu kemudian. Bagaimana malaikat itu menyatakan diri. Dan gembala itu mengalami ketakutan. Menjadi amat sangat indah. Disampaikanlah berita kepada mereka apa. Yaitu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Di kota Daud. Maka mau mengatakan apa. Kota Daud itu memang Bethlehem. Yerusalem ibu kota. Bethlehem menjadi bagian daripada kedeh hidupan. Yang penting bagi Israel. Nah. Oleh karena itu. Ketika ungkapan itu dikatakan. Diingatkan. Kepada hakikat. Padahal waktu itu kan raja sudah bukan Daud. Tetapi Herodes. Dan itu pun raja boneka. Penguasa bukan Israel. Tetapi Roma. Maka kalimat malaikat. Waktu menunjuk kepada raja Daud. Untuk menarik garis. Kelak Yesus memang akan disebut anak Daud. Sehingga ini janji. Allah akan mendatangkan keturunan. Yang akan mengalahkan setan. Itu janji yang disebut di dalam kejadian 3 ayat 15. Allah berbicara pada Adam dan Allah. Nah kemudian dari situ muncul anaknya. Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan memberi set di tengah keluarga Adam. Pada peristiwanmu seluruh penduduk. Dunia dari keturunan kain mati tinggal hanya satu dari keturunan set namanya Nuh. Dari Nuh turun ke Abraham, Isaac, Yaakob, Israel. Dari Israel. Ada salah satu anak bernama Yehuda dan dari Yehuda lah. Ya kemudian muncul di apa namanya Daud. Nah dari Daud inilah kemudian garis sampai kepada Yesus Kristus. Nah Daud adalah raja Israel pertama yang dipilih Tuhan. Sekalipun menjadi kedua. Raja pertama adalah raja skandal yang atas ngototnya orang Israel minta. Dan Tuhan memberi kepada mereka silakan kalau kau mau. Dan ternyata raja yang dipilih manusia tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Oke. Kita kembali kepada kisah Natal ini. Maka kita melihat bagaimana secara luar biasanya. Gembala-gembala itu ada di sana. Mereka melihat satu fakta yang tak terbilang. Sudah lahir bagimu. Kristus Tuhan itu di kota Daud. Gembala mendapatkan kabar yang ditunggu para imam. Gembala mendapatkan kabar yang diselidiki para imam. Gembala mendapatkan kabar yang selalu menjadi cerita dan kisah dari para pemimpin suci. Ternyata berita yang ditunggu. Ternyata apa yang diteliti. Tidak datang pada mereka tapi gembala. Gembala yang notabene disebut orang berdosa. Itu loh Natal. Pernah saudara berpikir semangat Natal itu justru menelanjangi dari struktur kepalsuan. Semangat Natal itu sangat luar biasa. Kita harus berani berkelahi terbuka. Batin kita yang harus berteriak. Tidak formalitas terjebak pada berbagai kegiatan-kegiatan kosong. Dan berbasah-basi dengan situasi yang ada. Natal tidak seperti itu. Karena itu Natal dikumandangkan kepada gembala. Mereka yang pertama majus beberapa tahun kemudian. Ini harus diperhatikan dulu kan. Kita sering kali nonton drama Natal. Nanti ada Tuhan Yesusnya, baby-nya situ ya. Terus ada ayah, ibu. Lalu ada majus. Terus ada gembala. Tidak pernah gembala ketemu orang majus. Itu situasi berbeda. Lain nanti. Waktunya lain sekali. Jauh jarangnya ya. Oleh karena itu ketika dikatakan. Bagaimana telah lahir Yesus Kristus di kota Daud. Dan dikatakan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbarung dalam palingan. Suruh-suruh. Ini menjadi agak sedikit tidak lazim. Ketika kumandang pertama tentang Natal adalah. Raja besar surga akan datang. Yesus Kristus Tuhan namanya. Tetapi apa yang dikatakan yaitu Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud itu. Kau akan cari ketemunya dibalut kain lampin. Ditaruh dalam palungan. Kain lampin adalah yang paling mungkin paling sederhana buat baby. Palungan adalah mungkin bekas tempat makanan ternak susra. Itu sebab kita berasumsi bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mungkin iya mungkin juga tidak. Mungkin juga itu adalah gudang-gudang atau tempat-tempat untuk menaruh-naruh barang. Sehingga disitu ada barang bekas. Dan barang bekas itulah yang dipakai untuk tempat tidurnya Yesus. Kalaupun kandang domba pasti kandang domba yang sudah tidak terpakai. Mungkin jadi kumpulan barang rongsok itu. Nah dari barang rongsok itu dipinggir-pinggirkan diambillah. Palungan yang pasti sudah tidak terpakai lagi. Mungkin sudah bocor sana sini. Palungan yang sudah tidak dibutuhkan domba. Palungan untuk buat makan domba itu sudah tidak dibutuhkan domba. Perhatikan kalimat saya. Palungan itu tidak dibutuhkan domba. Tapi dibutuhkan Kristus. Natal. Keberpihakan yang luar biasa bukan? Dia terlahir di tempat di mana kita sendiri tidak ingin lahir. Apakah Natal warisan kita? Apakah Natal semangat kita? Saya selalu bertanya pada batin. Dan gemetara. Iya. Kalau Natal ini selalu saya pahami. Saya hero dan saya hebat. Saya dapat bahagia. Tetapi apakah Natal itu semangat hidup dalam hidupku. Seperti Yesus itu Tuhanku. Yang mau datang ke dalam dunia jadi manusia padahal Allah. Yang mau hina padahal mulia. Dan tidur di tempat. Di mana bekas domba. Binatang sudah tidak penting. Dia pakai. Mana kita ada begitu. Yang ada bekas kita dipakai binatang. Tapi Yesus rela lakuin. Maka Natal itu mau mempertanyakan posisi iman kita. Beranikah engkau? Disitukah engkau? Sudara ku bukankah itu menarik. Menggugat diri selalu menyenangkan. Sehingga kita bisa mengukur diri kita. Sehingga dengan mengukur diri juga selalu menyenangkan. Karena kita bisa menempatkan diri kita. Menempatkan diri dengan tepat. Nah ini menjadi penting dalam hidup kesarian kita. Sudah sudara ku yang kekasih. Kembali kepada kisah yang kita lihat. Maka bayi yang dibungkus di dalam kain lampin. Di dalam palungan. Tak mencerminkan Tuhan yang hidup. Tak mencerminkan misias. Jauh dari bayangan. Oleh karena itu apa yang kemudian terjadi menjadi menarik. Sudah sudara ku yang kekasih. Bahwa gembala itu pergi. Namun sebelumnya mereka mendengarkan pujian yang luar biasa. Tampaklah tentara sorga memuji dan berkata apa? Kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera. Di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kumandang yang menyenangkan. Kumandang yang mengagumkan. Telah disampaikan oleh para gembala. Jadi gembala itu maksud saya oleh para malaikat. Yang didengar oleh gembala. Maka kepada gembala. Pujian indah itu. Dinyanyikan oleh malaikat. Seorang orang kita mesti pikir-pikir lagi. Kalau kita pergi ke gereja. Saya hamba Tuhan saya pendeta. Tentu saja saya sering mendengar paduan suara. Tapi mendengarkan paduan suara malaikat. Ya saya belum pernah. Maka hebat mana saya dan gembala itu. Gembala itu bukan. Dia dengarkan nyanyian paduan suara malaikat. Pendeta Bikman Syirah itu tidak. Maka aku harus selalu memikirkan. Dengan jeli dan dengan teliti. Betapa beruntungnya gembala itu. Dan betapa dipermalukannya pemimpin agama. Minimal saat itu. Mereka yang merasa wakil Tuhan. Tidak dapat berita dari Tuhan. Yang dianggap sampah orang berdosa jauh. Justru itu yang didatangi Tuhan. Natal luar biasa. Karena menelanjangi kepalsuan kehidupan kita. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya yang kita pikirkan. Kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana memahami memaknai Natal itu dengan jeli. Dan pada waktu malaikat menyanyi menarik sekali. Dikatakan apa? Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Saya suka ayat ini karena seringkali dipelintir. Biasa kalau kita di media. Baca koran atau apapun. Ucapan-ucapan orang. Selalu mengatakan damai. Selamat hari Natal. Damai di bumi. Selesai dan titik. Saya kira itu pemerkosaan dan pemelintiran yang sangat mengerikan. Kenapa Pak? Ya bagaimana tidak? Kalau mau melihat konteks aslinya. Damai di bumi. Tidak titik tapi koma kan. Bagi siapa? Di buminya itu manusia. Titik. Enggak juga koma kok. Manusia yang mana? Yang berkenaan kepadanya. Maka kasih Natal yang tidak terbatas. Diberikan kepada orang yang terbatas. Siapa orang yang terbatas? Yang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya? Kita tidak tahu. Cuma saja memang kita seringkali GR dan merasa diperkenan Tuhan. Kita seringkali GR karena kita ke gereja. Kita orang Kristen. Kita diperkenan Tuhan. Kita seringkali GR karena merasa. Oh saya sudah melaini Tuhan. Jadi saya diperkenan Tuhan. Jangan lupa. Ada ayat yang mengatakan dengan sangat jelas. Yang diucapkan Yesus. Dicatat Matius. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan. Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapak. Jadi terlalu banyak orang menyebut Yesus Kristus Tuhan masuk neraka. Dan ayat Alkitab juga mengatakan. Ada yang membuat mujizat, mengusir setan, bernubuat dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kau. Buanglah kau, pergilah kau. Hei pembuat kejahatan. Matius 7, 21-23. Banyak sekali orang pelayanan. Disertai dengan mujizat-mujizat mencengangkan. Tetapi ternyata ditolak Tuhan. Mengusir setan. Tetapi ternyata hanya satu permainan. Karena dia anggota setan juga rupanya. Dia sudah mencuri kemuliaan disana, di dalam pelayanan. Mengambil keuntungan buat dirinya. Memperkaya dirinya dengan popularitas yang ada. Bukan Tuhan dipermuliakan. Tetapi sudah diri. Tuhan berkenan bukan kepada orang seperti itu. Yang melakukan kehendak Bapaknya. Tuhan berkenan kepada orang yang diperkenannya. Nah soal perkenan Tuhan saya tidak tahu. Saya tidak bisa bilang saudara diperkenan Tuhan saya tidak. Atau sebaliknya saya diperkenan saudara tidak. Tetapi satu yang saya tahu jelas. Siapa yang diperkenan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Maka kalau kamu mau tahu. Sederhana. Pohon dikenal dari buahnya. Lihat saja buahnya. Adakah kasih, adakah suka cita. Adakah dia berbagi diri, berbagi harta, bagi sesamanya. Membangun kehidupan banyak orang. Atau hanya untuk diri sendiri. Mudah kok. Apakah kemegahan yang dikerjakannya atas nama pelayanan. Memang betul-betul untuk memenangkan jiwa. Dan mengangkat harkat hidup orang banyak. Atau hanya kelompoknya. Mudah kok. Yang diperlukan cuma kejujuran dan keberanian untuk memberi nilai. Tidak terjebak pada bahasa-bahasa rasa tidak enak dan seterusnya. Yang seringkali memenjarakan kita. Natal. Keberpihakan Allah kepada manusia. Menyatakan cinta kasihnya. Tapi tidak semua. Kepada orang yang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya? Kita tidak tahu. Apakah tidak tahu sama sekali? Tidak juga. Satu waktu akan tahu. Bagaimana satu waktu akan tahu? Pohon dikenal dari buahnya. Maka lihatlah hidup. Menyenangkannya. Terlalu banyak perumpaman cerita. Yang ditanam itu mah gandum. Tapi tengah malam musuh taburkan. Lalu tumbuhi lalang. Tapi Tuhan bilang jangan dicabut. Lalangnya dulu. Nanti gandumnya kecabut. Biar ini sampai panen nanti. Sudah panen lalang potong-potong kumpul bakar. Baru gandum masuk di dalam lumbung. Jadi gandum dan padi. Gandum dan lalang tumbuh barang-barang. Di dalam apa? Di dalam gereja. Jadi tidak usah heran kalau di dalam gereja banyak lalang. Itu sudah biasa. Dan juga jangan heran kalau lalang itu misalnya pendeta atau pengurus gereja. Itu juga biasa. Karena menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan umat. Tapi pemimpin agama yang mempengaruhi umat. Itu sudah lebih gila lagi. Sehingga umat dibawa melawan sang kebenaran. Nah tetapi dalam hidup sehari-hari begitu. Silahkan. Anda mesti berani berpikir dan bersikap diri. Nikmati hari ini dalam kepalsuan. Siap-siap Tuhan menghukum. Maka takutlah akan Tuhan. Dan kalau memang kau jujur takut akan Tuhan. Cintailah kebenaran. Bukan apa yang menyenangkan kuping kita. Tapi apa yang sebetulnya bisa menolong kita, menyelamatkan kita, menjamin kehidupan kita. Nah tahu Allah berpihak. Tetapi jangan lupa keberpihakan sudah dinyatakan. Bukan majelis agama. Bukan pemuka gereja. Bukan baik Allah. Tempat dia datang. Tempat dia hadir. Tempat hina. Di mana? Di tempat bekas kandang domba atau tempat simpan barang-barang bekas. Siapa tamunya? Orang hina. Gembala. Yang dianggap sebagai orang berdosa oleh orang sejamannya oleh para pemuka agama. Ironis kan? Di mana? Bayi Natal sang suci itu. Sang mulia itu. Terbaring di palungan. Bekas tempat makan domba. Yang domba pun tak membutuhkan. Yang tak dibutuhkan binatang. Itu yang dipakai Yesus sang Tuhan. Maukah engkau? Cukupkah rendah hati untuk seperti itu? Itu Natal. Nah karena itu pertanyaannya kita bernatal apa tidak? Kalau cuma bernatal, oh karena ini Natal. Kita pakai baju Natal. Bikin suasana Natal. Acara Natal. Ya itu namanya seremonial. Itu mah tradisi. Karena jangan lupa penjahat di penjara pun bernatal. Tapi penjahat-penjahat yang di penjara kalau bernatal tidak berubah hatinya. Percuma Natal itu bagimu. Biarlah Natal itu menyentuh hatimu, mengubahmu. Tidak lagi menjadi jahat dan mengabdikan dirimu pada kejahatan. Mereka-mereka yang sudah berjalan salah senang bernatal juga. Tapi biar bernatal mengubah dirimu. Sehingga kau punya gairah yang kuat dalam batinmu. Gembala itu tetap gembala. Tetapi menjadi orang yang bersuka cita dan menjalankan tugasnya. Dan juga jangan bilang kalau sudah ketemu Tuhan, melihat Tuhan pasti jadi kaya raya. Itu pun pembodohan yang mengerikan. Karena soal kaya urusan kecil bagi Tuhan. Tapi jangan diformulasikan. Kekayaan adalah berkat ilahi yang diberikan. Kepada orang yang bertanggung jawab atas otak yang diberikan Tuhan. Orang yang selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan akan tambah-tambahkan limpa pada dia. Dan orang yang seperti ini gak akan pernah ngomong-ngomong. Itu karena bagi dia kekayaan adalah bonus yang akan Tuhan berikan. Itu urusan Tuhan. Urusannya adalah menceritakan kebenaran. Memberitakan kebenaran. Tidak boleh lebih dari itu. Natal menjadi gugatan serius. Yang hina itu telah jadi mulia. Hina menurut manusia. Namanya Gembala. Tapi ternyata jadi mulia. Di hadapan Allah. Tidakkah itu menyenangkan sosok aku yang dikasih? Nah jadi Natal adalah sebuah koreksi. Jadi kalau kita teliti seluruh peristiwa Natal itu. Kita akan tercengang. Nanti lain waktu kita akan pikirkan lagi. Topik yang berbeda lagi dari ini. Maka makin terbukalah mata kita. Dan sadarlah kita betapa luar biasanya Natal itu. Saya sudah mempunyai kira-kira ada empat kali empat. Atau A16 dari topik Natal. Saya rindu nanti kita punya empat puluh topik Natal. Yang betul-betul disebutkan Natal itu. Tiap sudut saya perhatikan. Tiap sudut saya pelajari. Gembala satu-satu. Orang majus satu. Peristiwa. Sensus kaisar satu. Peristiwa. Pembunuhan satu. Peristiwa-peristiwa. Dan saya sangat terkagum-kagum dan tercengang-cengang. Sejatinya lah kita jauh dari semangat Natal itu sendiri. Ayo saudara-saudaraku. Lewat kesempatan ini kembali kepada semangat Natal. Semangat Natal bukan mengumpulkan hadiah bagi diri. Tapi berbagi dari apa yang kita miliki. Semangat Natal bukan pesta pora. Lalu tampil dengan suasana ceria. Semangat Natal adalah ceria batinnya. Maka dimana dia hadir. Orang merasakannya. Lain. Bumi langit bukan? Semangat Natal bukan tentang kita. Tapi bagaimana hidup kita berikan kepada sesama kita. Itu akan menjadi sangat indah. Itu akan jadi sangat luar biasa. Karena itu pikirkanlah. Renungkanlah. Supaya kita menemukan pemaknaan yang utuh itu. Pakai uang bertanggung jawab. Supaya tidak jadi sembarangan. Natal. Tuhan telah berpihak kepada mereka yang hina. Gembala. Menjadi saksi yang penuh bahagia. Semoga kita juga. Selamat hari Natal. Amen. Kita berdoa susra. Kami bersyukur untuk Natal. Yang mengingatkan kami keberpihakan Allah. Bagi mereka yang tersingkirkan. Dan lukisan Allah yang indah yang tak terbantah. Karena itu wajar kami. Hidup takut akan engkau berjalan di jalanmu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kami berkenaan padamu. Natal kiranya menghidup-hidup kami. Kami berbagi-bagi sesama. Tak takut untuk merendah. Semuanya demi mulia. Tuhan raja daya atas segala raja. Demi Yesus Kristus Natal yang sejati. Kami berdoa. Amen. Sudah sudara. Sekali lagi. Selamat hari Natal. Seluruh kru dari dimensi iman Kristiani. Rekan-rekan dari pelayanan media Antioquia. Mengucapkan selamat Natal. Terus doakan pelayanan kita. Lewat dimensi iman Kristiani ini. Ada juga pelayanan radio. Media cetak online ya. www.reformata.com Kunjungi. Lalu sudara tahu banyak aspek pelayanan lain. Bisa ambil bagian. Kerjakan apa yang sudara bisa kerjakan. Biar kita bersama-sama melakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus maju. Dan jangan pernah berhenti. Natal memang menggairahkan. Semangatnya luar biasa. Awas bukan apa bajumu. Tapi bagaimana hatimu. Selamat hari Natal. Yang hina itu telah mulia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.